Kalo itu kan yang lu mungkin ga jual, tapi kalo yang paling lu suka, paling lu favorit, dan lu paling kayak... Anjir gua bisa punya ini, gua seneng banget. Dari semua. Mau tau yang mana? H2R mungkin ya? H2R. H2R mungkin. Itu H2R ya? H2R. Anjir gua dari tadi, gua kira H2 biasa. Ayo bentar ya, bentar ya. Gua kira H2 biasa loh itu. Ini H2R. Iya. Karena justru kayaknya H2R itu lebih langka dibanding Superleggera ya. Superleggera kayaknya udah banyak yang punya deh. Iya. Superleggera aja kan, gua tau sama lu 2, 3. Kayaknya Jakarta ada deh. Iya. Ini H2R. 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 Tuh ditulisannya bro. Anjir. Bedanya apa H2 sama H2R? Ya beda mesin. Oh beda mesin. Beda mesin. Kalo H2 kan 220. Maspore kalau gak salah. Kalo ini 200, eh 325 kalau gak salah. Hah? Iya. Ngeri ini tenaganya. Kalo mau mencicipi tenaga brutal ya ini. Ini? Dan menakutkan. Segitu ngerinya? Iya, menakutkan motor ini. Karena dia traction controlnya gak sebagus motor-motor sport. Ah serius? Iya. Motor ini kan didesain untuk maju kenceng ya. Iya lurus aja. Lurus kenceng gitu. Buat temen-temen yang belum tau ya, H2R ini adalah versi racingnya dari H2 yang udah kenceng. Ini lebih kenceng lagi. Ya. Ini depannya gak ada lampunya. Emang gak ada lampunya. Kalo lihat itu adalah RAM Air. Jadi posisi lampu, bukan lampu sih. Kanan kirinya itu RAM Air. Lampunya juga gak ada gak nih? Gak ada. Gak pake lampu gak pake spion. Ini karena gak road-rigger. Gak road-rigger. Motor ini gak road-rigger. Dia untuk sirkuit. Untuk drag. Mungkin untuk drag Josh ini ya. Cuman saya gak suka drag. Gak seru. Iya gak nikung. Sukanya nikung. Sukanya nikung. Sukanya nikung-nikung. Wah keren sih. Iya, 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 iya. Ini motor balap lu lah ya. Ini mono? Mono itu tadinya waktu gue belum bisa cornering. Waktu gue belum bisa knee down. Bayangin gue latihan setahun lebih di Sentul itu gak bisa knee down-knee down. Oke. Akhirnya si Om Roni itu nyaranin bangun aja motor kecil. 250 satu silinder buat main di lapangan. Iya, iya. Buat main di lapangan. Biar bisa knee down. Dia kan nyontohin tadi tuh. Iya. Di video kan. Dia bisa nikung di lapangan parkir. Sampai elbow kan pakai motor kayak ginian. Nah akhirnya gue minta tolong sama dia. Bangunin. Oke. Nah dibangunin lah sama dia. Belum sempet nyoba ini motor. Gue ke Sentul ditemenin sama dia. Ngebenerin body position udah langsung knee down gak jadi dipakai. Jadi ini belum dipakai? Belum dipakai sama sekali. Ini motor enak lho. Ini motor. Enak. Tenaga 2,5. Saya pernah. Bodinya 150. Pernah nyobain sebentar gitu emang enak. Enak ya? Iya. Tapi memang racy banget. Maksudnya emang nunduk emang ini lah ya. Enggak sih. Enggak. Dibandingin sekelasnya kan? Dibandingin R25 sih lebih nunduk. Oh iya. Betul. Kalau dibandingin R25 itu paling gak nunduk. Ini dulu salah satu motor yang gue pengen punya. Karena gue dulu awalnya kan pake CBR 150 om yang kecil. Yang lampu 2. Iya. Nah itu kan bodinya kecil tuh. Tapi pas keluar ini kayak ah ini bodinya sama tapi mesinnya 250. Menarik. Akhirnya tidak pernah kerealisasi. Kalau ini? ZX25R yang model baru ya. Oh ini? Yang RR ya? Yang double R. Iya. Yang double R. Tadinya saya beliin buat anak saya adiknya Fadil. Oke. Buat Varel. Cuman ternyata dia gak mau pake. Ada yang mau? Gue. Anak saya udah saya beliin loh. Gak mau pake coba. Kalau temen-temen mau gak pake? Oh mau. Kalau pake doang mau mau. Bener bener bener. Taro Bintaro juga ini gue pake ini. Aman. Oh jadi. Gue cowok Fadil kelas 1 SMA. Varel kelas 3. Eh plus 2 SMP. Plus 2 SMP. Belum mau pake. Belum mau. Belum mau main motor. Belum main motor. Belum. Belum ada. Belum tumbuh lah. Hehehe. Oke. Ini jadi. Ini adalah koleksinya Om Feb. Motor-motornya. Gokil luar biasa. Gue pengen yang. Redempat. Sekilas aja ya. Gak usah. Terlalu ini lah ya. Hehehe. Ini cakep loh ini. 2023. Eh. Livery-nya Jonathan Ray. Ini? Iya. Ini baru juga? Baru. Masih plastikan bro. Ini jual juga? Iya. Masih plastikan. Hehehe. Ayo pilih yang mana? ZX. R6. R1. Kalau saya suruh. Milih mah. Milih R1 Om. Milih doang kan ya. Hehehe. Nah sekarang kita ada di koleksi. Roda empatnya Om Feb. Ini belum semua kan pastinya? Belum. Masih ada tiga di. Garasi sebelah. Hehehe. Ini apa Om? Lamborghini Aventador. Tahun? 2013. 2013. Masih cakep aja ya? Iya. Udah 10 tahun padahal. Mas 10 tahun. Ulang tahun dia. 2013. Anniversario ya. Pokoknya Anniversario? Iya. Bedanya apa Om? Ini tapi standar lo. Body kitnya. Ini ada yang lo upload gak sih? Standar. Pasang wing aja. Pasang wing? Iya. Sama gak dikenal pot. Oke. Ini satu. Ini. Supercar yang gak akan pernah. Kemakan usia ya ini. Iya. Karena suaranya. Gak ada mobil lain yang bisa ngalahin V12 nya. V12 ya. V12 nya Aventador. Dan belakang ya. Mesinnya belakang. Mesinnya belakang. Mesinnya belakang. Dan Aventador maksudnya udah 10 tahun. Gayanya dilihat juga masih enak gitu. Masih. Masih. Tapi sekarang udah keluar penggantinya nih. Revuelto. Eh. Revuelto. Revuelto penggantinya. 2024 keluar. Oh. Apa. Ada. Yang kemarin tuh di 4. Ah. Gue lupa namanya. Yang gayanya. Hurakan. Hurakan? Kalau Hurakan itu V10. V10. Oh beda kelas. Penggantinya Galardo. Hurakan. Oh. Hurakan itu penggantinya Galardo. Wah. Saya sih ngerti tuh mobil kan. Ngerti. Kalau Galardo pasti tau kan. Kalau Galardo tau. Iya. Cuman gue kira tuh Galardo digantiin sama ini. Enggak. Terus digantiin Hurakan gitu. Enggak. 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 Kalau ini. M4. Competition. Baru nih kayaknya nih. Baru. Baru ya. Baru. Soalnya. Idung babinya udah. Iya. Sampai bawah. Ini. Ini. Dulu. Mobil yang. Saya benci. Karena waktu dia pertama keluar. Dilihat di foto tuh. Jelek banget. Paul jeleknya. Temen-temen mungkin kalau ngelihat ini dari video. Ini. Juga akan merasa bahwasannya. Ini tuh jelek gitu. Betul. Betul. Kalau digambar. Di foto. Di video tuh pasti akan ngelajar. Cuman kalau temen-temen. Harus ngelihat langsung. Kalau ngelihat langsung. Ini mobil gimana? Gagak gak? Ayo misalnya. Gagak. Iya ya. Tapi iya. Gue baru menyadari itu. Gue baru menyadari itu. Karena. Mobil yang tadinya dibenci. Tapi sekarang dicintai. Ya ini. Lekuk. Apa ya. Kalau di foto kan gak kelihatan lekuknya ya. Dan temen-temen kalau mau indent M4 di BMW. Itu indennya itu satu tahun lebih. Karena saking segitu larisnya ini mobil. Oh iya. Iya. Gue aja. Setahun mungkin setahun kurang baru dapet. Itu juga gantiin indenannya orang. Ada yang cancel. Iya. Tapi iya. Gue pertama kali ngelihat hidung babi seperti ini. Tidak terkesima. Dan percaya gak lu bro. Kalau gue pernah beberapa punya BMW. BMW seri 3 ya. Dari model yang dulu-dulu. Terus F30. Terus G20. Percaya gak kalau ini lebih empuk dibandingkan mobil lebih lebih. Oh bener. Bener. Nah itu. Ini lebih empuk. Tadinya gue maju mundul mau beli ini atau enggak gitu kan. Karena ada yang bilang oh M4 2 keras. M4 2 keras. Begitu dateng gue kaget. Ternyata ini bahkan lebih empuk daripada Mercy yang gue pakai seharian. Sehari-sehari. Sehari-sehari. Empuk banget di mobilnya. Jadi adaptive suspensifnya. Itu kalau ketika dipakai di road itu empuk banget. Ketika dipakai untuk sport atau track. Dia tau-tau jadi keras. Ini udah pernah lu pakai balap juga? Belum. Ini masih baru sih. Baru Februari kemarin. Oh baru Februari kemarin. Iya. Mengkado diri sendiri ulang tahun. Dutakannya aku bisa kado diriku sendiri. Seperti ini. Lanjut Tom. Iya. Ini? Ini F8 Spider. Ini juga tahun muda kan ini? 2022. Ini berapa cc sih? 4000 kok gak salah? 4000. V8. Iya V8. Iya 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 iya. Ferrari ya. Ferrari. Kalau lu lebih doyer Ferrari apa lama? Dua-duanya. Makanya punya dua-duanya. Bingung kan? Sulit. Suka BMW atau Mercy? Dua-duanya. Gue punya dua-duanya. Itu C ya? Mercy iya. C300? Iya. Itu yang kalau pakai hari-hari? Enggak? Iya pakai hari-hari. Itu pakai hari-hari. C300. Ini? Porsche-nya istri. Ini Spike, eh bukan. Apa ini? Cayman. Cayman ya? Iya. Unyu banget. Warna aslinya putih. Warna aslinya putih? Iya di stiker. Ini emang istri yang pakai nih? Iya masa gue pakai kayak gini bro? Iya siapa tau ya? Enggak apa-apa kan? Gue pakai kayak gini. Aduh kumaha. Punya Porsche mah bebas. Iya. Punya Porsche mah bebas. Mau ditaruh dimana mau kayak BMW. Ini tahun... 2017 malah salah. 2017? Oke. Porsche. Jadi ada Porsche, ada Ferrari, ada BMW, Mercedes. GTR itu. Oh iya belakang ada GTR. Bentar kita lihat. Itu tuh. Itu? G Wagon. G Wagon. G Wagon. G63 AMG. AMG. Kenapa lu memilih itu? Karena ini kan ya sport. Sport. Sedan. Kenapa om? Karena tadinya gue udah punya Range Rover Velar. Velar? Velar. Dijual. Di sini apa? Terus ganti BMW X4M. Terus tadinya mau ganti lagi ke Range Rover Vogue. Atau Lexus LX600 yang sekarang ya. Cuman gue akan ketika udah pakai mobil itu pasti akan tetap ngimpi mobil ini. Kita punya SUV nih. Topnya lah ya. Iya. Kita punya SUV yang udah keren banget kayak Defender atau Vogue. Ya mohon maaf bukan mengecilkan mobil yang keren-keren dan mahal-mahal itu ya. Cuman kalo gue punya mobil-mobil itu. Pasti gue akan tetep kepikiran mobil ini gitu. Tapi emang sepertinya ya. Ini gue gak tau ya. Dari ngobrolin sama banyak orang pun ini ya beda. Talk on the line ya? Iya beda gitu. Di atas ini kayaknya gak ada SUV yang lebih. Iya. Maksudnya. Lebih mahal lagi. Ada gak? Lo kalo punya uang. Lo pasti belinya ini gitu. Kemarin gue bawa ke Lembang, ke Tangkuban Perahu. Aduh nyaman banget. Nyaman banget. Yang gak nyaman benzinnya pasti. Jarang-jarang kita pakai. Ini V6 ya? Kayaknya. Gak apa sih. Cuman yang sering pakai ini malah istri? Mitir sendiri? Enggak, pakai sopir. Pakai sopir. Ya nyaman sih. Iya. Wah. Ya gue juga pengen punya sih kalo ini. Soalnya. Kalo gue nyetir lebih suka itu. GTR. GTR? Iya. Itu lebih sering gue pakai. Ini tahun berapa om? 2022. Oh. Udah mau last edition. Last edition memang. Oh iya iya. Ini GTR R35 terakhir yang diproduksi. Ini? Makanya si warnanya pun special orange. Oh. Jarang kan? Iya, jarang-jarang. Warna kayak gini. Jarang-jarang. Kebanyakan putih, hitam, silver, biru. Iya. Iya kan? Oh ini warna special lagi ya? Special. Special Katsura Orange nya GTR. Oh asya. Iya iya. Kenapa lu? Ini 20 tahun lagi harganya gak tau. Bener gak? Betul sih. Ya ini pun dong. Bisa jadi. Iya kan? Jadi gue simpen ini mobil pasti. Ini lu simpen? Gue punya GTR satu lagi cuman lagi proses dijual. Oh karena? Yang warna putih. Karena yang sebelum ini? Sama 2022 juga. Oh iya. Bentar dulu. Jadi sekali beli dua? Tiga malah. Yang hitam udah laku. Hitam, putih, sama oranye. Oh hitam, putih, sama oranye. Tapi yang ini yang special color nya lah ya. Yang special color nya gue simpen. Yang hitam udah laku. Yang putih ini mudah-mudahan doain temen-temen ya. Laku. Minggu ini atau minggu depan. Enak. 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 Oke deh. Kalau gitu thank you. Terima kasih banyak Om Feb. Siap. Ya. Udah boleh main-main ke garasinya. Udah cerita-cerita. Bahkan tadi dikasih sedikit coaching klinik. Buat temen-temen yang mau main track. Ini sumpah kenceng banget gue gak boleh. Enggak lah. Masih belajar. Lu tanya orang-orang yang pernah satu circuit sama dia. Ini kenceng banget. Baru belajar. Baru 2021 main motor. Itu dia masalahnya. Dia baru main motor 2021, 2023. Kenceng banget. Gue dingin. Baru belajar. Yaudah Om Feb. Terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi. Temen-temen terima kasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. Hai. Bye. Day to day to day. Bye. Bye. Terima kasih.